Intro Halo semuanya, aku Lian, balik lagi ke channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan hari ini gue pengen lanjutin Buat ngebahas video-video penampakan makhluk aneh Yang sulit untuk dijelaskan Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro Seorang cewek dari channel KNL Ghost Hunters Coba buat eksplor ke sebuah gedung swimming center Di Birmingham, Inggris Gedung itu dibangun tahun 1930-an Dan pernah digunakan sebagai basis perang pada Perang Dunia Kedua L hari itu datang sendirian Doi masuk ke terowongan bawah tanah yang ada di gedung itu Doi muter-muter dan berada disitu cukup lama Tapi Doi itu sama sekali gak ngerasa ada yang aneh Akhirnya hari itu Doi pulang Tapi pas Doi lihat lagi rekaman videonya selama Doi berada disitu Doi baru sadar ada sesuatu yang lewat di belakangnya Persis pas Doi baru masuk ke terowongan itu Perhatikan baik-baik It's Matthew Banks On my own No Kay He's got a bad tooth Hello Another doll This place is madness Absolute madness Ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang berjalan tanpa membawa alat penerangan apapun Lewat di belakang K Doi sama sekali gak sadar Sama sosok itu pas ada di lokasi Dan baru notice pas Doi ngedit lagi videonya Doi juga gak tau ya yang tadi itu sosok apaan Karena pas Doi kesitu itu udah malem guys Apalagi sosok yang tadi itu cuman keliatan kakinya aja Sedangkan bagian pinggang ke atas Sama sekali gak keliatan Selain itu diatasnya ada sebuah pipa berukuran besar Yang ngebuat orang dewasa Kalau mau lewat situ harus ngebungkung Tapi kayaknya sosok yang tadi itu jalannya lempang-lempang aja Sama sekali gak keliatan kayak terganggu sama keberadaan pipa itu So apakah yang tadi itulah penampakan sosok penunggu gedung kolam renang angker itu Atau yang tadi itu cuman salah satu petugas yang berjaga di gedung itu Tapi kok jalannya gelap-gelapan dan sama sekali gak bawa alat penerangan So menurut gue aneh banget ya Di belakang Dua orang tim Ghost Hunter dari channel Science & Signals Kali ini coba buat masuk ke sebuah rumah yang direquest sama viewersnya Rencananya rumah itu mau dijual Makanya direnov dulu biar keliatan bagus Tapi selama proses renovasi Tukang-tukang yang bekerja disitu Sering banget ngalamin kejadian aneh Mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya gak jelas Sampai ada benda-benda yang jatuh Dan kayak dibanting Sampai akhirnya Tukang-tukang itu pada takut Dan gak mau ngelanjutin buat ngerenove rumah itu Dan sampai saat ini pun rumah itu masih belum selesai direnov Dan otomatis gak layak untuk dijual Akhirnya Dua orang Ghost Hunter ini coba buat datang ke situ Pas baru masuk aja Mereka udah mulai ngedenger suara-suara aneh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Yo Anybody in here? Anybody in here? Ain't nobody else 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 Is anybody here that likes a spoon cake? Ada suara benda yang dibanting keras banget dari dalam rumah itu Otomatis mereka berdua ini panik Dan langsung kabur ketakutan keluar dari situ Tapi kalau kalian jeli Sebelum mereka sampai ke pintu keluar Ada sebuah pintu di ujung lorong Yang tiba-tiba bisa ngebanting sendiri persis pas mereka lewat Abis kejadian yang tadi mereka itu langsung cabut dan udahan Tapi karena banyak request dari viewersnya yang minta ke doi buat balik lagi ke rumah itu Akhirnya mereka berdua datang lagi untuk yang kedua kalinya Tapi kali ini ada yang aneh guys Perhatikan baik-baik Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video I swear to god if you're with me Hello? Open the door Hello? Open the door Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!